Penerapan perpanjangan PPKN level 4, 3, dan 2 yang dilakukan sejak tanggal 2 Agustus hingga 9 Agustus di Jawa-Bali menunjukkan hasil yang cukup mengembirakan. Dari data yang didapat, penurunan telah terjadi hingga 59,6 persen dari puncak kasus di tanggal 15 Juli 2021 yang lalu. Momentum yang sudah cukup baik ini harus terus dijaga. Untuk itu, atas arahan Presiden Republik Indonesia, maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa-Bali akan diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus 2021. Terkait keputusan ini akan dituangkan dalam instruksi mendagir secara lebih detail. Dalam proses keputusan detail ini pun kami telah berkomunikasi dengan cermat dengan berbagai pihak misalnya asosiasi mal, perindustrian, dan sebagainya. Sehingga detail-detail pelaksanaan ini sudah disiapkan dengan baik oleh berbagai asosiasi. Selanjutnya, perlu saya jelaskan bahwa penurunan kasus dan perawatan rumah sakit juga terjadi di sebelumnya angglomerasi di Jawa-Bali. Kecuali masih ada masalah di Malang Raya dan juga di Bali. Untuk itu, pemerintah akan segera melakukan intervensi kedua wilayah ini untuk menurunkan laju penambahan kasus. Tim kami sekarang sedang bergerak ke sana dan saya sendiri juga nanti akan pergi mengunjungi kedua daerah ini. Selain jumlah kasus, kami juga melihat laju penambahan kematian di Jawa-Bali semakin menurun, meskipun kondisinya masih bisa dikatakan fluktuatif di masing-masing provinsi. Pemerintah juga sangat mewaspadai kenagikan mobilitas yang tercemin dari kenaikan indeks komposit pasca 26 Juli terhadap kenaikan kasus konfirmasi ke depannya. Hal ini tentunya akan kami pantau sampai minggu depan mengingat adanya jeda 14 sampai 21 hari dari perubahan indeks komposit terhadap penambahan kasus. Dan ini kami lakukan secara ilmiah dengan bekerjasama dengan Facebook dan juga bekerja dengan Google dan bekerja juga dengan NASA. Dalam penerapan PPKM level 4 dan 3 yang akan dilakukan pada tanggal 10 sampai 16 Agustus 2021 nanti terdapat 26 kota atau kabupaten yang turun dari level 4 ke level 3. terdapat 26 kota atau kabupaten